Pemirsa suasana malam di Panagugang Pakasar, Sulawesi Selatan dihebakan dengan aksi kejar-kejaran terduga pelaku begal. Polisi bertindak tegas dengan melompokkan pelaku lantaran mencoba kabur saat tingkiring petugas. Aksi kejar-kejaran polisi dengan terduga pelaku begal memecahkan kehandingan malam di kawasan Raja Wali, kota Makasar. Pelaku yang mencoba kabur dari kawalan polisi akhirnya terpaksa melompokkan pelaku dengan sebutir timah panas. Pelaku yang sudah tidak lagi berkutik langsung dievakuasi ke rumah sakit Polda Bayangkara, Makasar guna penanganan medis. Pelaku bersama rekannya telah lama menjadi target polisi dalam kasus pencurian sepeda motor serta pencurian ponsel di wilayah hukum Polsek Panakukang, kota Makasar. Pelaku yang baru-baru dilumpuhkan tadi itu adalah pelaku residivis, curat dan curanmor yang beraksi di wilayah hukum Polsek Panakukang. Pelaku akan dilakukan proses penyidikan oleh penyidik Polsek Panakukang dengan merapkan pasal 365, kawah pidana, ancaman penjara itu ditahu. Usai menjalani medis, selanjutnya pelaku digiring ke Mapolsek Panakukang, Makasar guna proses hukum lebih lanjut. Dari Makasar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbonik, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!